Intro Fire Entertainment merilis pernyataan resmi yang menjelaskan apa yang terjadi menyusul tuduhan penyalahgunaan anggota Omega X Dalam percakapan telepon eksklusif yang dilaporkan oleh SBS News, CEO wanita Kang Songhee membuat tanggapan tambahan sehubungan dengan tuduhan tersebut dan dalam prosesnya mengakui bahwa itu adalah suaranya dalam rekaman Agensi manajemen bayi grup Omega Expired Entertainment telah berbicara tentang tuduhan baru-baru ini bahwa CEO seorang wanita bernama Kang Songhee telah melecehkan para anggota secara verbal dan fisik setelah tour mereka di Los Angeles 2022 Omega X World Tour Connect Don't Give Up Melalui pernyataan resmi yang dirilis melalui outlet media Korea Spired Entertainment meminta maaf atas berita yang bersangkutan mengakui bahwa situasinya terjadi setelah makan malam seluruh tim manajemen menjelaskan bahwa suara-suara terangkat saat berbicara tentang tour Halo, ini adalah manajemen Omega X Spired Entertainment Pertama, kami ingin meminta maaf dengan tulus karena membuatmu khawatir dengan berita terbaru Pada 22 Oktober, Omega X menyelesaikan tour dunia pertama mereka Connect Don't Give Up di Los Angeles setelah tour selama sebulan yang dimulai di Guadalajara, Meksiko Pada tanggal 16 September dan berakhir di LA Amerika Serikat pada 22 Oktober kami mengadakan makan malam perayaan untuk seluruh tim percakapan yang beredar secara online melalui media sosial itu direkam saat makan malam itu Pada saat itu, setelah menyelesaikan semua bagian tour anggota Omega X dan tim Spired Entertainment sedang mendiskusikan kerja keras yang dilakukan untuk konser serta masa depan yang akan datang Dalam diskusi itu, kami juga berbicarakan momen-momen tertentu yang menyebabkan kekecewaan satu sama lain dan dengan melakukan itu, percakapan menjadi panas dan suara-suara meninggi Pernyataan tersebut mengklaim bahwa Spired Entertainment dan Omega X telah menyelesaikan semua perasaan sulit dan berjanji kepada para penggemar bahwa sebagai agensi pengelola, mereka akan terus mendukung anggota boy group dalam upaya mereka Harap dicatat bahwa kami terus berkomunikasi setelah makan malam dan Spired Entertainment dan para anggota sejak itu telah menyelesaikan semua perasaan sulit Kami telah menyimpulkan untuk terus bergerak maju bersama sambil lebih memperhatikan satu sama lain Turbulan terakhir ini bertemu dengan para anggota dari seluruh dunia dan mencintai dan mendukung para anggota Telah menjadi waktu yang sangat berarti bagi Omega X dan tim pengelola di Spired Entertainment dan sementara kami telah mencoba segala daya kami untuk menempati janji kami dengan para penggemar Kami meminta maaf karena telah menyebabkan kekhawatiran seperti itu pada akhirnya Spired Entertainment ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para penggemar karena telah mendukung Omega X dengan sepenuh hati Seperti namanya, Omega X group ini akan terus berbagi dan menciptakan momen berharga dari awal hingga akhir dan kami sebagai manajemen perjanji untuk melindungi Omega X dan para penggemar melalui momen-momen ini Sekali lagi, kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas situasi ini, kata Spired Entertainment Setelah itu SBS melaporkan Omega X tidak dapat kembali ke Korea sejak insiden LA dan ini tanggapan Spired Entertainment Menurut laporan eksklusif oleh SBS News, anggota Omega X belum dapat kembali ke Korea setelah terakhir Los Angeles pada Omega X World Tour Connect Don't Give Up Kabarnya, anggota Omega X awalnya dipesan untuk terbang kembali ke Korea pada 23 Oktober diasumsikan berangkat dari LAX Tapi, setelah beredarnya tuduhan secara online bahwa para anggota dilecehkan oleh CEO wanita Spired Entertainment SBS News memverifikasi bahwa tiket telah dibatalkan pada pagi hari pada hari penerbangan SBS News juga memverifikasi bahwa sementara para anggota tetap tinggal di Los Angeles staff produksi memang naik pesawat kembali ke Korea Dengan perubahan cirual yang tiba-tiba, penggemar Omega X mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran terkait kesehatan para anggota Dalam panggilan telepon dengan SBS News, CEO Spired Entertainment Kang Song Hee mengklarifikasi bahwa jadwal penerbangan dapat berubah selama 3 hari terakhir Menurut klaim manajemen, tiket akhirnya dibatalkan untuk menjaga para anggota duduk bersama para penggemar Kami menyadari bahwa kursi yang awalnya kami pesan dapat menyebabkan anggota duduk bercampur dengan penggemar Jadi, kami berbicara tentang kemungkinan pembatalan tiket untuk 3 hari yang lalu Tidak benar kami meninggalkan anggota dengan sengaja, kata Spired Entertainment Selain itu, CEO lebih lanjut menjelaskan sisi situasinya tentang tuduhan bahwa dia melejarkan anggota kelompok Dengan melakukan itu, Kang mengungkapkan bahwa dia adalah suara wanita dalam rekaman percakapan Meskipun dia bersikeras bahwa itu adalah tuduhan sepihak yang dimulai oleh anti-fans terhadap manajemen Kang mengakui bahwa dia merasa kecewa dengan bagaimana dia diperlakukan oleh Omega X Kang menambahkan bahwa biasanya dia sopan terhadap anggota Dia mengatakan, ini adalah tuduhan sepihak yang dimulai oleh seorang anti-fans yang memusuhi manajemen Aku kelelahan karena aku sudah bangun selama beberapa malam berturut-turut Aku bahkan punya hidung berdarah karena aku sangat lelah Tapi para anggota tidak berpikir untuk membuatku merasa lebih baik Mereka tidak peduli padaku, jadi aku merasa kesal dan bertindak karena kekecewaan Biasanya aku sangat sopan terhadap anggota Aku bahkan menggunakan kehormatan ketika aku berbicara dengan mereka, kata si Omega X Tidak jelas apakah anggota Omega X telah kembali ke Korea Atau kalau mereka masih di Los Angeles, kapan mereka akan kembali Sementara itu, penggemar Omega X menuntut perlakuan yang lebih baik dari para anggota Terutama setelah pernyataan awal dari Spire Entertainment dianggap tidak cukup baik 2. Jin terlihat di bandara berangkat ke Argentina Anggota BTS Jin terlihat di bandara Internasional Injon berangkat ke Argentina Pada pagi hari tanggal 24 Oktober, Jin terlihat di bandara berangkat ke Buenos Aires, Argentina Ia akan tampil dan membawakan single solonya The Astronaut di konser Coldplay pada 28 Oktober mendatang Tampil gaya dengan Louis Vuitton, Jin terlihat memegang boneka Wuto Yang merupakan maskotnya untuk promosi solo Banyak penggemar dan reporter berada di bandara untuk mengirimnya pergi pada hari ini Di sisi lain, Jin juga akan menjadi bintang tamu di Running Man SBS Jin akan tampil di varietis SBS Running Man dalam trailer yang dirilis pada 23 Oktober Mereka mengungkapkan perlombaan antara Jin dan komedian Chi Sok Jin yang menarik minat penggemar di seluruh dunia Sebelumnya, Jin tampil di acara itu melalui panggilan telepon dengan Chi Sok Jin dan berjanji untuk datang ke acara itu 4 tahun kemudian, Jin menepati janjinya dan dia tampil di acara itu Perlombaan antara keduanya akan disiarkan pada 30 Oktober pukul 5 suri KST Yang ketiga, Chiangguk berangkat ke Qatar untuk mempromosikan Piala Dunia 2022 Anggota BTS Chiangguk terlihat di pusat penerbangan bisnis Kimpo Seoul berangkat ke Qatar Pada pagi hari tanggal 24 Oktober, Chiangguk terlihat di bandara di Seoul berangkat ke Qatar Dilaporkan dia terbang dengan pesawat sewaan Chiangguk mengunjungi Qatar untuk mempromosikan Piala Dunia 2022 Mengenakan pusat nakisualnya, Chiangguk menyapa para wartawan dan menuju ke penerbangannya Di sisi lain, Chiangguk menjadi soloist Korea tercepat melampaui 500 juta streaming di Spotify Lagu solo Chiangguk sangat sukses di kalangan penggemar dan masyarakat umum Dan mereka menikmati popularitas di seluruh dunia Chiangguk telah terbukti menjadi salah satu soloist paling sukses di K-pop Dan sekarang dia telah menjadi soloist Korea tercepat Yang mengumpulkan 500 juta streaming dalam sejarah Spotify Dengan hanya 2 lagu solo dan tanpa album solo Chiangguk telah mencapai prestasi penting ini Dengan hanya 2 lagu dan tanpa album solo Lagu-lagu solonya benar-benar melihat kesuksesan luar biasa Yang memucapkan dan membuat rekor tak terhitung jumlahnya Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton